Allah menghakimi dosa pertama Kejadian 3 ayat 9-16 Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya Dimanakah engkau? Ia menjawab Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini Aku menjadi takut Karena aku telanjang Sebab itu aku bersembunyi Firmannya Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Manusia itu menjawab Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku Maka aku makan Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu Ular itu yang memperdayakan aku Maka aku makan Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu Karena engkau berbuat demikian Terkutuklah engkau di antara segala ternak Dan di antara segala binatang hutan Dengan perutmu lah engkau akan menjalar Dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukan kepalamu Dan engkau akan meremukan tumitnya Firmannya kepada perempuan itu Susah payahmu waktu mengandung Akanku buat sangat banyak Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu Namun engkau akan berahi kepada suamimu Dan ia akan berkuasa atasmu Roma 8 ayat 1 Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman lagi Bagi mereka yang ada Di dalam Kristus Yesus Terima kasih kerana menonton!